Aduh, baru kali ini lihat Sultan merangkau Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy TK Oke, kita kembali lagi ke konten komedi cuy Dan konten komedi cuy kali ini saya akan mereaksi lagi ya Atau menonton film dari Piramli lagi cuy ya Yang mana disini saya akan mereaksi video atau film Piramli yang berjudul Menuju Pak Belalang cuy Jujur aja cuy ya, jujur aja ini Mungkin request-an yang paling sedikit cuy ya Di antara video-video saya sebelumnya mereaksi film-film Piramli ini Ini request-annya paling sedikit Saya gak tau cuy kenapa yang request ini sedikit banget Ada apa dengan film ini cuy ya Padahal film ini sangat tenar banget cuy ya Dulu-dulu Saya masih sempat dapat Nama Pak Belalang ini cuy di Indonesia pada waktu itu Saya masih kecil ya Cuman, yang saya nonton Pak Belalang dulu-dulu itu Berwarna cuy ya Dan mungkin itu diadaptasi kembali ya Difilmkan kembali oleh TV di Indonesia cuy, kalau gak salah cuy Dan ya, sebenarnya request-an paling banyak di video saya sebelumnya Dari video pertama sampai video terakhir saya reaksi itu Yang berjudul Film Piramli juga Yang berjudul Tiga Abdul cuy ya Tiga Abdul Dan Mungkin setelah ini Saya akan mereaksi itu cuy ya Mungkin setelah ini Saya mengutamakan ini Karena semata-mata Saya juga penasaran banget cuy ya Selain saya bernostalgia Saya penasaran banget gitu ya Bagaimana cerita sebenarnya gitu ya Sebenarnya nujung Pak Belalang ini cuy Jadi kalau cuy-cuy gak suka Dislike aja cuy ya Dislike aja atau skip aja videonya Gak jadi masalah cuy Gak jadi masalah Yang penting saya konsisten cuy ya Mereaksi video-video atau film Piramli cuy Oke Dan tambah banyak bahasa bahasa lagi Jom kita tengok videonya Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuy Tiga Dua Satu Boom Nujung Pak Belalang Ini dongeng atau gimana sih Cuma cerita belaka atau gimana gitu Mzain juga ada ya Ini Dua Dua sejoli ini Beramu Beramu Hingga Sultan sangat percaya Akhirnya jadi menantu raja Tidak Tidak Terima kasih. Wih suasana Bertani ini Saya teringat masa kecil dulu Itu pakai kayu ya Disodok-sodok Ini ceritanya Ada anak kecil Ada anak kecil juga Cuman dia Ada anak kecil disini Oh ini belalang ya Belalangnya kecil disini Bapaknya tidur katanya di rumah Yang saya nonton dulu itu Yang saya nonton dulu itu Belalangnya udah agak dewasa Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Kecil banget Tapi udah pintar ini Berlakon Papaknya masih tidur Tiramli ya Jadi belalang Pak belalang Oh iya bener Oh iya bener Belalang Belalang Kopi mana ada pak Kau tumbuklah arang-arang Dekat dapur tu belalang Kemudian kau pancoh dengan air sejuk Asal hitam macam kopi Sudah berapa tahun kita Tidak maaf Tidak ada kopi ya Astaga Tidur lagi Tidur lagi Assalamualaikum Pak belalang Waalaikumsalam Siapa tu Oh cik acung Cik cengkadut Sayang dia Cengkadut Aduh Aduh Apa hajap ni datang kemari Oh cik cik cengkadut Oh cik cengkadut Oh cik cengkadut Buda bener Buda bener gak Itu dengan Zain Kok gak ada kumisnya ya Masih mudah banget disini Pak belalang tu Pak belalang tu Pak belalang nak makan Pak dua orang nak Sedangkan ulat di dalam batu pun dapat makan Takkanlah kita di dalam rumah ni tak dapat makan Pak belalangnya berdegil Buatkan kopi lagi dua cawan ha Aduh Kopi arang Ini gimana rasanya coba Gak ada gula Arang aja Udah Udah jadi Dengan tai-tai nya itu Tai arangnya itu Udah ada rekolnya juga sih Pak Silakanlah kau bimak ulalang Maklumlah tak berdula Tak bergula ya Pak belalang tu tak pergilah Pak gayanya tak pergi juga Kerja dah kerja Apa ini Pak belalang? Tak belajar lah Terima kasih lah Pak belalang Tunggu satu tak kopi belalang Ah biarlah Tunggu sedap Mali Ya ya Tinggal lah Baiklah Amin Zain juga beneran ya Lain kali kalau teringin nak minum kopi Obat belalang Datang lah kemarin Oh terima kasih lah Dikali aja lah Dikerja Yang kena prank mereka berdua ini cik Astaga Itu gimana rasanya coba Ini dimana ya pengambilan nendunya Gambarnya ini coba Desa banget ini Kumu gitu Maci, adakah keadaan papa? Belakang boleh tolong kan? Baik nak, kalau udah kerja Tolonglah cucikan perut belakang macik ini nak Baik macik Bahagia banget Kalau punya anak seperti ini Masih kecil ya Udah bisa nyari nafkah Itu sabunnya pakai apa? Coba Kasih ya? Bersihkan sampan Bersihkan Tinggi banget Lagi ini kelapa Semua muanya dikerjain Ini aja ya Benar-benar ya Oh tebu ya Itu bisa bikin gula tu Penyamun 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 Ini yang diperodikan Tidak bisa bisa selesai ya Penyamun Dua kambing Dua lembu Eh, sapi ya Lembu dengan sapi sama ya Penyamun penyamun Cukup bengilmu kepal Pasal mencuri Terkena maling handa Ayam dan nitik Semua kami pedang Siapa melawan Kutunjal Kami penyamun Penyamun Disini sudah jauh daripada manusia Sekarang kita bagi Mari Itu kayak suara Hey, kambing Jangan lari ya Wah, ajis ya Satu untuk kau Satu untuk aku Dua untuk engkau Dua untuk aku Hadir Hadir Mari-mari Kenapa aku punya dua-dua kecil-kecil? Kau punya dua-dua besar-besar? Kau punya dua-dua besar-besar? Kau tipu Tadil ya Mari aku bagikan Nah, ambil Iya bener ya Saya Hapal banget Karakter suaranya Sama aja Eh, kenapa aku punya dua-dua kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil? Kau punya dua-dua besar-besar? Mana aku tahu bukan aku yang bagi Ini tak adil Aku tipu Kau tipu tak tipu, aku boleh apa sama kau Eh, aku tipu pun pun tak percaya Percaya tak percaya, aku boleh apa Pasuddin ya Pasuddin nana aja sini Benar-benar kan Oh Ini terlalu terang masalah aja Bersemeh-meh boleh dong Gede-beg Gede-beg Gila ke? Kau nak kena? Kalau aku bagi Hai manusia Aku anak jin Aku mau makan darah Katanya kebal Tidak memilih Tidak memilih Masukkan terbawa sapi Asal yang boleh Ku bawa lari Kami penyamun 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 Kok tabunya Ditinggalin? Mau dibawa di rumah Cuy Pak Belalang Pak Belalang Wah, auto kaya Pak Belalang Pak Belalang Bagaimana kau bijui lembu dan gambing ni, Belalang? Belalang, bukan suki, Pak Belalang, macam ada di sini Tadi Waktu Belalang nak balik Belalang jumpa beberapa nyamun Dia tengah bagi-bagi lembu Belalang pakai tadi atas pokok Gila macam, Pak Hei manusia Aku anak jin Aku mahu mapan darat Kami dah cabut, Pak Andai juga Engkau buat balik balak Ke rumah ni, Belalang Sudah, pergi hantar Kambing dan lembu ni Kepada Tuan dia Makasih dengan siapa, Pak Kita mela tahu Tuan-Nya Iya, iya, iya Tapi apa yang kita nak buat Dengan lembu dan kambing ni, Belalang? Begini, Pak Belalang ambil lembu-lembu ni Belalang semua ni dekat belakang Lepas tu Belalang main rumah Tuan-Penggulu Orang yang hilang lembu Mesti bilang sama Tuan-Penggulu Kalau Tuan-Penggulu Kalau Tuan-Penggulu tanya sama Belalang Belalang suruh tanya dengan Bapak Kalo ni Bapak ni ada lujum lah Mungkin berat balak Belalang Cerdik banget ini anaknya Buntan, jambul Buntan, jambul Buntan, jambul Amba ni nak mengadu hal perdatuk Lembu-hamba hilang dua ekor tu Kambing hamba pun hilang dua ekor tu Bukan mana boleh jadi hilang? Ini, waktu hamba bawa lembu-hamba Hamba sekiranya Ini lagi Apa yang kibulukan? Hamba pergi melepas tu Melepas apa? Melepas BAM tu Kau ni tak padan dengan badan Sesudah itu Apabila hamba naik ke atas Hamba lihat lembu-hamba hilang dua ekor tu Heran ya Kalo nak hilang dua ekor Tak ada tok Mana nak cari ni? Tok, kalo tu nak tahu di mana ada Kambing yang hilang tu Lebih baik tok tanya dengan Bapak saya tok Bapak nak tanya dengan Bapak kau Eh, Bapak Belalang pandai tok Dia pandai telek Dia alih lujum tok Ya, ya, ya Dipromosikan ya Bapaknya Buntan, jambul Mari ikut aku Baik, kita pergi ke rumah Pak Belalang Ini besarnya ini anak jadi saya lah sedih aja Ya, ya Udah standby Jangan ramai-ramai Robo rumah Assalamualaikum Tungbin gak tidur dia ya Kami datang kemari ini Pak Belalang Ada hajar Tak apa diceritakan untukmu Hamba dah tahu semuanya Dah tahu? Iya Pasal kehilangan bukan? Iya, iya, iya Kehilangan kambing Betul, betul Dengan lembu Dari mana Pak Belalang kan? Maklumlah Ahlil hujung Ahlil hujung Pak Belalang Boleh tak tolong tilik Sama ada dapat balik lembu dengan kambing itu Tidak Kalau nak tilik boleh juga Tok Mulu Belalang Iya, Pak Bawa segeluk air Mereka udah rencana ini Jai Periuk apa nih Pak Belalang? Ini bukan periuk Ini geluk jambi Oh geluk jambi Nampak bayang-bayang tak? Lembu dua ekor Kambing dua ekor Bawa lihat Itu, itu Tak nampak apa-apa pun Pak Belalang Tidak nampak Di dalam amalan hamba Jikalau siapa tak dapat melihat bayang-bayang di dalam geluk jambi ini Orang itu anak di luar nikah Eh, iya, iya, iya Hamba nampak Hamba nampak Itu dia dua ekor lembu Dua ekor kambing Dipaksa, dipaksa Eh, bentar, jambul Tengok Hai tu lembu kau Hai tu kambing kau Dia tengah berjoget-joget Eh, tu tengok betul-betul Tengok betul-betul Nampak tak nampak? Tengok Siapa tak nampak Dia anak di luar ni Eh, nampak tu cantiknya Kambing tu berjoget, ya Ya, nampak tu Tapi di mana tempatnya tu? Betul juga, ya Pak Belalang Di mana tempat ni? Ya, tak iya juga Geluk jambi ni kecil sangat Besar Kita boleh nampak, ya Ya, ya, ya Amba tu tak faham tempat ni tu Tenggul Nanti Amba tanya Belalang Belalang Coba Mari kejap Coba kau tengok-tengokkan Di mana tempat ni Belalang Oh, ini tak jauh pak Dekat belakang matu saja Oh, rumah yang belakang tu Oh, pak Sudah di rencanain je Di mana lembu pakcik nak? Lembu pakcik ada bawah pokok beringin Bawah pokok beringin? Hmm, itu rupanya yang rindang tu Pokok beringin Eh, Buntal Kau pergi ambil lembu kau Rupanya bawah pokok beringin Baik kau Kambing pakcik ada kat mana nak? Kambing pakcik ada bawah jembatan Bawah jembatan? Oh, yang begitu tu rupanya jembatan Nampak belalang? Eh, Jambul Kambing kau bawah jembatan Jambul Namanya Jambul Jambul Coba tolong tengok Siapa dia pencurinya Jadi senang kita menangkap dia Nak tengok pencurinya Ya, ya, ya Oke, kita break dulu, Jay Oke, seperti biasa, Jay Kalau durasi panjang begini Kita harus break juga, ya Dan Tiga, dua, satu Itu dia bayang-bayang Oke Mengapa pak belalang? Kenapa pencurinya Potongan dia Macam tok penghulu Kan? Macam hamba? Misainya Misainya Eh, itu tak heran pak belalang Jikalau Dalam dunia ini Kebanyakan Ya, ya, ya Sukses, sukses Kopi Guys, kalian kopi Ucapkan terima kasih banyak-banyak Kada pak belalang Amba nak balik dulu, ya Assalamualaikum Assalamualaikum Amba balik, ya, Pak Mari kita balik Abuntan Akau halau Tunggu kau juga Lalu sih dia minta kopi, cuy Udah berapa tahun Dia gila minum kopi, tuh Besar banget, ya Bumbu Sukses Ini memang berdua ini legend banget Legend komedian ini Wah ini jelas banget mukanya disini Tadi terang banget sih Kerajaan ini Mantra Kerajaan ini terwas bingsan semua semuanya ceritanya semua yang di dalam kerajaan ini bingsan ya semuanya 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 sehingga semuanya sehingga PEMBICARA 1 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 Oh, ngabuk lagi Menggunakan apa? Sukar, kenapa? Apakah kira tidak malu? Apakah kira tidak mempunyai meriam, bomba, lembing dan keris? Apakah kira tidak dapat melewaskan kira-kira dengan hanya memakai senjata kukar? Tampun, tuanku. Bukau bukanlah senjata seperti keris dan lembing, tuanku. Bukau, ya? Ada hak ilmu syihir yang boleh membuat semua orang terlina apabila terkenanya, tuanku. Oh, oh, betapa pikir? Bukau panjang-panjang seperti pistol? Bukan, ya? Oh, anda betapa dokumetri ini? Janganlah anda menangis. Ayah anda berjanji. Anda akan balikkan kalau misalkan yang hilang. Adik Datuk Pertamaian. Bawalah bukaan yang masuk ke rakyat. Tidaklah. Sila. Sila cahaya matang. Datuk Perdana Menteri, tuanku, pikirkan cadang seluruh negeri. Beritahu sekalian hamba raya. Barang sesiapa mendapat harta benda-benda kembali. Mereka itu beri kurnia. Kurnia. Wah. Penghubungan. Barang sesiapa dapat mengembalikan mahkota kebesaran baginda. Kalong pusaka Tuan Puteri Sipujur Syirik. Orang itulah yang akan mendapat sebesar-besar kurnia dari duli yang maha mulia baginda, Sultan Saharul Nizam. Pertamaian, Tuan Puteri Sipujur Syirik. Pertamaian, Tuan Puteri Sipujur Syirik. Bawalah. Bawalah. Buka amintu. Bawalah. 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 Belalang, kejutkan bapak kau Cepat lah, bilangkan tog penghulu datang Kayaknya dia ngadu disini nih Pak, pak Aku kacau kau pergi tidur lah tengah belalang Tog penghulu datang Kau bilang bapak tak ada di rumah lah Tog, bapak saya cakap dia tak ada di rumah Bapak kau cakap dia tak ada rumah Kalau dia tak ada rumah bagaimana dia cakap Dia ada tog, dia suruh bilang dia tak ada Sudahlah belalang, buka pintu ni Biar datuk sendiri gerakkan dia Bapak cakap tidak ada di rumah ya Pak, pak belalang Hoi, pak belalang Jom, pak belalang, pergi tidur lah Kau bilang kata, bapak aku tak ada di rumah lah Pak, belalang Pak, belalang Bangun lah Tok, belalang Tok, belalang Ya, ya Kabar-kabar Belum tidur lagi? Belum Amba ni datang ada hajat, pak belalang Tak bayang dia ceritakan Jom, belum Amba lah tahu semuanya Ha, baguslah Kalau pak belalang dah tahu, marilah kita pergi Mana? Eh, di istana sultan? Eh? Bagaimana di istana tu? Eh? Oh, tuduh Pak belalang ni Dah garu cendana pula Dah tahu nak bertanya pula Nanti pak belalang dapat kurnia daripada sultan Amba pun dapat nama yang baik Mari, mari, mari Mana baju? Mana baju? Ha, pakailah baju Mari, mari, mari Nak ke mana tu? Ke istana sultan? Istana tak boleh masuk malam-malam tu Oh, ini tiga sultan Tak nak siapa boleh melarang Mari Besok pagi tak boleh tu? Sekarang juga Sekarang juga, amai Eh? Adin datuk permaik tu Oh, eh, menteri Ampun tuanku, ribu-ribu ampun Dengan berkat daulat tuanku Insya Allah Tuhan tidak akan menciah-ciahkan Ampun tuanku, ribu-ribu ampun Datuk pengguluh ujung jembatan dengan seorang Lima hari Tuan ku Maksud pak belalang lima hari itu Ialah lima Lima tahun Ini Ini kepotong atau gimana sih? Mereka dapat harta pendapatan yang hilang Sebab dia tak tahu tuanku Tak tahu? Mikah ini tujuh apa? Ampun tuanku Pak belalang katakan tak tahu tu Sebab dia belum tengok lagi dalam mai tuanku Jikalau dia dah tengok dalam mai Baru dah dia tahu Mati udah Juru-juru-juru-juru-nya lagi Oh itu dia Oh itu dia Belum ni Tapi jangan nampak tu dalam mai Tuanku Tuan ku Tengok Atas tuanku tu Dia Tampak terselit Di celabukit tuanku Celabukat Ya tuanku Oh itu dia tuanku Terselit di celabukit tu tuanku Satu pun kita tak dapat Ada yang tak dapat tuanku Tak ada Tak ada Ampun tuanku Ngikut amalan Pak belalang Siapa-siapa tak nampak sayangan di dalam air ni Dia nak diluar nikah tuanku Tidak nampak Pak tak pun nampak tuanku Bukan di celabukit Di celabuk nu Oh ya di celabuk nu Tapi di mana lah Ya tak ada Pak belalang Unul ni di mana? Di dalam rendungan batik Dia suruh minta tempoh tuan Berapa hari? Tujuh hari tuan Tujuh hari? Tujuh hari? Pak belalang Berta beri tempoh sampai besok pagi Jikalau tak dapat harta-harta benda-benda yang hilang Berta hukum pancur Dan mika Tuk tunggu hujung jambatan Di hukum penjara seumur hidup Penjara? 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 Belalang kenapa sih? Ketidur dia Apa ini batu ini? Kecil-kecil udah pintar berlaku Tunggu hujungi Ketidur dia Atau Ketidur dia Kenapa pak? Ini semuanya kau punya pasar belalang Kau suruh bapak dari Tuk nojong Sekarang sultan dah percaya besok kalau bapak tak dapat harta sultan kalau bapak kena potong ini pak bapak ini nak pergi kemana mana disembunyi lah dimana-mana lalu dia mau kabur dia kasihan ditinggalin aja nak kalau bapak nak pergi suni lebih baik bapak pergi tunggal disana ada satu kuah lagipun disana tak banyak orang lalu lalang nanti kalau waktu makan lalang akan hantar makannya ke tunggal ya hantar iya juga ya eh kau jangan lupa hantar makan tau baik pak diantarkan makanan enak banget ya masih masih ngitung diulang lagi oh digorak ini ternyata dia mati udah hai lah badan matilah kau badan besok pagi akan bercerailah badan dengan nyawa hai lah nyawa hai pak siapa sebut nama kita entahlah berkali penunggu buah besok pagi sultan akan menjatuhkan hukuman pacung hai 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 ampun kami ampun kami ampun kami ampun kami ampun kami ibu ii iya ampun nah ampun kami ibu ampun kami ampun kami ampun kami wahai cucu tidak mengapa Aku akan ampunkan kamu berdua Namamu siapa? Badan Namamu? Nyawa Hai lah badan Hai lah nyawa Lebih baik Engkau lari dari Badan dari nyawa Iman Tasa Sultan tidak akan mengapa-apa Ganti kau berdua Terima kasih Secara kebetulan ya Suatu keberuntungan banget ya Kenapa itu? Pisang? Mati udah Kasian dia yang dibawa Sampai jumpa Sampai jumpa Dia ikat Hei Apa yang mereka tengok-tengok itu? Lalu disini Pintar banget ya Pintar banget ya Ingat Bapak Datuk Perdana Menteri Tuan ku Di mana Gunung Senirama itu? Entahlah Fatih pun baru dengar Tuan ku Salah Ingat baik-baik Jangan sampai Berta ikat Mika macam Datuk Gunung Gunung Senirama itu di mana? Kat Negeri Jepun Tuan ku Negeri Jepun Bagaimana Bagaimana bergeri cepat Bapak Mika pergi? Bapak Lenggaif Nampaknya Kalau pusaka beta yang hilang itu Takkan dapat kembali Bersabarlah Tuan Puteri Insya Allah Kalau pusaka Tuan Puteri Takkan dapat kembali Bawa beta ke bilik beta Silahkan Tuan Puteri Denang Gak apa itu? Lala Makan ini untuk siapa? Untuk Jin Tuan ku Jin? Jin mana? Jin apa Tuan ku? Jin! Memang Mika keturunan Pempo Bapak Mika Pempo Mika pun Pempo Mika akan dihukum Sabar Izi-zi-zi Dia datang je Sedangkanlah Tuan ku Mengapa-apakan kepada anak Pati Lala Sebenarnya Bukanlah Pati Lari bersembunyikan diri Tapi Pati adalah manusia Yang memegang teguh kepada janji Pati janji hari ini Pati datang hari ini Ampun Ya Bagaimana harta benda-benda yang hilang tu? Ah Sebenarnya harta benda tuanku tidak hilang Tapi telah disembunyikan oleh Jin tuan Jin? Jin yang mana pula Jin miskin tuan Banyak-banyak jin dalam dunia ini Ada yang lapar Ada yang miskin Baiklah Di mana harta benda-benda sekarang? Harta benda tuanku yang hilang Sekarang sedang beradai dalam sebuah kuang Di bukit tunggal tuan Tapi untuk mengambil kembali harta tuanku yang hilang itu Mesti menggunakan dua syarat Dua syarat Ya, ya, ya Mesti mengambil kembali harta benda Benda menyunyong perintah Dengan segala hormat dipersilakan Untuk Perdana Menteri Siapkan kenderaan beta berangkat Menyunyong perintah Oke Gak dibawa ya ternyata Disimpan aja disana Benda menyunyong perintah Benda menyunyong perintah Merangka Merangka Agaknya inilah guanya, ya Benar tuanku Inilah gun Mari kita masuk Tapi ingat pesanan Pak Belalang Datuk ikut beta masuk Datuk masuk Serutan merangka Semuanya merangka Aduh, baru kali Lihat Sultan merangka Wah ini di dalam sini Sampai Sampai Akhirnya Iya, iya, iya He ya Gila Panggul 跟大家 Benda Padalkan Pak Belalang Bagai Ahli Luju Luju Puh Luju Panggul Tentang Puh głu Puh 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 Deng banget gitu serutan cuy oke ini udah lewat banget cuy ya mungkin sampai disini dulu untuk part pertama ya oke itulah tadi part pertama dari Nuju Pak Belalang cuy ya dan mohon maaf banget kalau kalian penasaran saya juga penasaran cuy saya nahan untuk nonton video ini cuy sampai keesokan harinya kita mereak part kedua cuy ya jadi tetap stay kalau kalian memang suka dengan video ini silahkan di like kalau kalian gak suka dislike aja cuy kalau video ini menghibur silahkan di share ke social media yang kalian punya dan jangan lupa subscribe cuy ya oke dan mungkin saatnya saya undur dulu dulu kita akan ketemu di video selanjutnya saya Indy pamit thank you next thank you next dan thank you next bye